Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat hari minggu teman-teman Pagi ini saya ada di kota Madiun Mau ke tempat calon wisata kuliner baru di kota Madiun ya Dan ini sangat kuncik sekali loh teman-teman Dan saat ini saya berada di jalan Agus Salim Nah disinilah yang saya maksud tempat yang unik ya teman-teman Kenapa ini ada kereta api yang berada di tengah jalan ya Dan ini kawasannya ada di jalan Bokobonto Dan di sebelah sana itu adalah alun-alun kota Madiun Nah disinilah tempat pusat wisata kulinernya kota Madiun ya teman-teman Dan ini masih dalam tahap pembangunan Dan baru kemarin hari Jumat Itu gerbong-gerbong kereta api ini didatangkan Yaitu meliputi 4 gerbong penumpang dan 1 gerbong barang ya Sekedar informasi ya teman-teman Lokasi ini dulunya adalah jalur kereta api Dari Madiun ke arah Ponorogo Sementara ril kereta apinya itu juga masih ada Dan tertutup oleh asfal Dan saat ini sudah dikembalikan ke titik tersebut Dan ini berada di ujung timur ya teman-teman Dan di sebelah sana itu adalah alun-alun kota Madiun Kawasan wisata kuliner di dalam kereta Ini melibatkan berbagai pihak Yaitu Pemerintahan Kota Madiun PT INKA Industri Kereta Api Dan PT Kereta Api Indonesia Dan ini gerbong keretanya masih baru ya teman-teman Wah benar masih baru teman-teman Ini masih lantainnya masih tertutup plastik Coba kita masuk ya teman-teman Di sini saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak ya teman-teman Soalnya saya juga tidak paham dengan perkereta api Nah ini di bagian belakang kita lihat kamar mandinya ya Ini kamar mandinya Bagus banget teman-teman ya Interiornya keren banget Saya coba tutup ya teman-teman Dan di sini juga banyak macamnya fursi ya teman-teman Nah di sini juga ada Oh ini ada sleeper Muzik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton